Intro Halo guys, selanjutnya apa ini? Halo Halo Iconca Betul ya pak? Bekerja dong Karena kita adalah Lagi nonton Si nonton Karena kita adalah variawan yang Apa tuh? Yang apa? Keren Oke Kejutan sekali ya Enggak dong Memang bener liat Liat ketibukan ini Kok Salsa ini masih kayak Gak Semangat ngapa-ngapain Kenapa Salsa? Ini lagi trust issue sama cowok gue Ih kenapa? Eh gak blasted Sorry Kenapa? Kenapa Salsa? Pacarku Gak salah dia tuh Suka gak ngabarin kalo mana-mana Terus kayak Lama banget balesnya Fix lingku Enggak sibuk itu mah Sibuk aja kali Iya Eh Gak ada namanya sibuk Kalo ada namanya prioritas Anjay Kalo bener-bener lagi sibuk Mungkin kita gak tau Sibuk ngomong masa depan sama temen-temannya di tolongan Ya kan? Atau sibuk chat di group Atau sibuk chatan di group temen-temannya ngomongin cewek lain Ya gak salah juga sih sebenernya You know kan? Iya sih Terakhir ngabarinya emangnya Lagi dimana katanya? Lagi di luar kah? Atau Aku bentar lagi mau tidur nih Gitu Nah itu Tidur Masa lem banget tidur gak lem banget? Wajib Wajib Sebel Udah saving soal trust issue nih Sekarang banyak banget ya Kabar perselingkuhan selebgram yang bikin kita tuh makin trust issue sama pasangan Menurut lo padi gimana nih guys? Tapi males sih liat perselingkuhan selebgram ya Bukan males sih maksudnya Kalo misalnya emang Buka aibnya udah buka aja aibnya Terus Gak usah apa namanya? Gak usah balik lagi gitu Jadi males itu sih Udah buka aib suaminya nih segala macem paselingkuhan Ntar balik lagi Yang mana tuh kasusnya tuh? Males sih Oh celebra Soalnya banyak kan Kayak udah ada sebelum-sebelumnya Udah namanya makin naik Dapet endorse Dapet BN Dapet mobil Gimana kalo gitu? Bikin kayak gitu Kak Kita udah berpacaran gitu? Kita udah berpacaran gitu? Nggak kan kita berteman kan? Kita berteman Siliku antirama itu Nanti Gimana ya? Gileksi Gileksi Tapi kan lumayan woy Dapet rumah dapet mobil Resign kita balik kita ke Limantan Kalo begitu ceritanya Kalo berbanding terbalik kan? Iya sih Terus jadi gimana? Eh jadi gimana sih? Sebenernya males nangkepinnya Soalnya Yang udah-udah tuh Cuman kayak Kenapa sih gak selesain dulu Internal gitu Ontrok-ontrobat internal aja Jangan biarkan-biarkan dulu ya Jadi kayak udah kecepetan gitu ya Kali ini Iya Tapi kali ini Kali ini tuh menurut gua agak itu loh Korangnya lu ngikutin gak? Lumayan sih ada beberapa kasus yang kayak Pas gua lagi liat news gitu kan Beberapa yang kayak Kok emang lagi banyak banget sih? Mungkin lebih kayak expose kali ya? Iya Atau lu pas lagi liat-liat cara selingkuh Aman gitu Wah Gua menyesrati gimana nih? Gimana biar gak ketawaan? Gimana nih? Apa nih harus dihindari nih? Gitu sih Tapi yang kali ini tuh agak Bukan cuma selingkuh sih menurut aku Sebelum-sebelumnya kan selingkuh sama Ketawanya sama Misalnya cewek A, cewek B Tapi ini tuh Betul aku parah Hmm Yaman dulu nih yang mana Ini nih Yang baru-baru Yang baru-baru Kebanyakan soalnya Ya udah banyak banget yang selingkuh Iya Yang kemarin itu loh Yang katanya dia berpenduk agama Oke Temunya mas umroh Ternyata Hmm Dia selingkuh juga Terus dia apa sih? Misalnya dia kayak Beli-beli Iya Video-video gitu ya Hmm Beli video Beli video di platform-platform Gitu Berbayar itu ya Berbayar itu Beli konten aku kak Gitu Eh kok tau ya Itu apa ya? Apa itu ya? Iji Yang kayak gitu Gue mau nanya nih Ke cowok-cowok Masih yang viral Akhir-akhir ini Itu kan pihak cowok Yang ini yang selingkuh Apa sih sebenernya Yang dilihat dari Cewek lain Sampai Kepikiran buat selingkuh Sedangkan nih ya Kalo dilihat dia tuh Spek Selingkuhnya tuh Biasanya jauh di bawah Spek Istri saya Gimana kok? Hmm Apa ya? Aku gak tau ya Aku gak pernah kepikiran buat selingkuh gitu Hahaha Kaman sekali Aman ya Aman ya Kayaknya itu Lebih ke sensasinya kan dia Mungkin ya Kalo menurut kalian gimana? Kalo menurut gua sih Lebih ke apa ya? Ya sebenernya gak bisa Jadiin pembendaran Gak bisa jadiin justifikasi Emang udah tabiatnya aja gitu Lu udah pacaran lama gitu kan Ya Lu gak bisa bohong loh Pasti ada jenung Bosan segala macem Tapi kayaknya Selingkuh bukan Pelarian Cara yang bener deh Kayak gitu loh Mungkin emang ya Pada dasarnya emang orangnya aja yang Atau lu pernah kepikiran gak tapi? Kalo gua Lebih ke kayak Belum ya? Ada ngerasa bosen Pasti ada Udah Tapi ya gimana cara lu working on itnya aja sih Iya sih Kalo udah sampe kesona kayaknya Gak lah ya Ya Mas Alim gimana Mas Alim? 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 Karena dia Karena dia Ya gitu kan Udah 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 Tau lagi kan Mas Alim Kayak kita tau tuh tapi dari yang terakhir-terakhir kasusnya cowok semua ya ada gak sih yang ketemu yang cewek gitu belum ada ya yang perpikiran kayak gitu soalnya kayaknya cowok-cowok tuh males juga gitu kalau misalnya si ceweknya selingkuh gitu kalau cewek juga lebih speak up kali ya kalau cowok mungkin dia kalau misalnya ngerasa diselingkuhin dia ada malu atau kayak gimana dia menangis di ponjokan gimana gak pernah lah gak pernah lah jangan gitu dong mana saya di soalnya kalau ada pengalaman nah kan saking banyaknya nih kasus cowok yang selingkuh berarti kan cewek-cewek ini makin lalu makin posesif dong gue sebagai cowok nih gue mau nanya lagi makin diposesifin makin diposesifin tapi itu makin sebenernya pada saat tekan-takan akhirnya tuh penyen selingkuh gak sih dia bingung sih itu sih kalau gue sih enggak ya kalau gue lebih ke yang ngehargain aja sih ya mungkin ya kayak gitu entah dari kitanya ada yang kurang kayak entah kurang perhatian entah kurang banyak nyediain waktu sama dia kayak gitu tapi kalau dari gue pribadi sih gak jadi jawaban ya balik lagi ya selingkuh itu ya karena gue takut yang namanya kan karma ya mungkin gak kena di gue entah amit-amit kena ya di orang tua di anak kayak gitu jadi gak sih gak ada alasan sih ngeluh tapi gimana nih Raka? kan ada pernah tuh diposesifin banget ya udah kepikiran gak? gak ada sih kepikiran gak? udah iya udah takut duluan kayaknya tuh ntar gue diapain lagi gitu kan lebih ke dia tapi betul gue kalau sebagai cewek gak boleh terlalu posesif ya justru itu yang ngebuat cowok kayak kan kita pacaranya percaya ngapain diposesifin gitu iya kalau gue gak setuju ya wah gimana nih gimana nih pengalaman-pengalaman kayaknya kayaknya lebih banyak di posesifin itu pasti ada sebabnya dong kenapa dia bisa posesif jadi kalau misalkan kalau dari awal dia pacaran posesif iya aku gak setuju cuman kalau misalkan ada beberapa cewek yang posesif itu pasti ada sebabnya dia jadi posesif jadi kayak gak bisa dipukul rata gitu loh apa sih salah satu penyebabnya? iya 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 pernah ada apa gitu jadi lebih kayak ke ada masalah sih sebelumnya gak posesif tapi karena ada masalah itu jadi ngebuat si cewek itu jadi posesif iya bikin lebih posesif gitu gimana ya mungkin kayak gak jujur gitu kali ya karena ngomongnya main-main gitu tapi ternyata oh iya tapi salah-salah ini mungkin yang bikin cewek kayak lebih posesif tapi selalu posesifin si cowoknya cowoknya masih ngulang lagi gitu apa enggak? iya makin makin lebih jago-boong atau gimana iya jadi gimana ya? karena mungkin udah yaudah nih kalau mau pegang IG aku silahkan gitu kayak lebih ke kayak gitu jadi mungkin aku kayak gitu tuh karena udah malah saat nih pegang aja lah semuanya nih sekalian nih ATM rekening semuanya gitu aku bisa bikin ke tanah ya kan pegang juga jadi sebenernya udah bener dikasih gitu loh kayak yaudah nih kan aku enggak sih kayak gitu karena ada masalahnya karena bener apa? karena kalau menurut aku kalau misalnya ada masalah selesaiin obdolim tapi aku gak akan mau yang kayak megang instagram apa segala macem gak mau karena kayak aku punya privacy dia punya privacy karena justru malah semakin kayak gitu kalau memang dia udah mau bofong ya mau kita pegang instagram dia punya berbagai celah contoh yang kasus ini hp nya dua iya instagramnya dua satu instagram foto sama istri satu instagram single wah gila sih itu jadi dia malah nyari celah buat gimana nih caranya biar gak ketahuan eh jadi gini dia cari cara buat amanin pasangannya dan cari cara lain biar gak ketahuan gitu jadi aku gak pasti kayak megang-megang instagram gitu itu kalau aku ya karena kayak cowok makin diposesipin makin bener kayak makin digengep tuh dia kayak berusaha buat keluar iya keren jadi emang kayak apa ya kalau misal pada dasarnya emang dia udah annoyed sama nih cewek ya lu mau kayak gimana ini juga kayaknya gak bakal iya works deh gitu kalau diposesipin gimana? lebih ke liat ke orangnya gue ke orangnya tuh kayak gimana kalau gue emang beneran sayang sama dia dan gue ngerasa terganggu ya gue ngomong tapi kalau gue diposesipin dan gue emang gak selesai gitu sama dia kayaknya gue bakal kayaknya gak deh gitu deh lebih kayak gitu sih lebih ke mana ngorangnya kayak ini pantas gak nih gue diposesipin sama dia kalau ganggu ya ngomong kalau gak ya udah kalau gue lebih ke posesipnya karanya mana dulu nih gitu baik apa enggak? tapi itu sebagai yang pernah diposesipin iya maksudnya baik apa enggak kalau yang gak baik yang misalnya lu gak boleh kemana-mana lu kalau misalnya mau ke WC izin sama gue gitu kan udah keterlaluan dong posesipnya foto gak baik iya coba fotoin panci gitu enggak gue ada dapet ini dapet cerita dari temen gue kayak gitu udah tapi seposesip itu gue juga termasuk posesip sih tapi gak ampe yang kamu lagi dimana? aku lagi dirumah nih coba fotoin panci sekarang kayak gitu ada kan kayak gitu kan ada sih ada sih temen kita temen kita iya namanya siapa siapa sih? enggak kok inget kok inget kok inget pokoknya dia misalnya gini lu dimana? di rumah? dia bilang gitu kan kamu foto jam-jam misalnya panci bareng apa gitu jadi dia tuh percaya saat itu memang dia di rumah tapi buat kalian-kalian mungkin tapi ujung-ujungnya dia putus loh dia gak nikah sama yang itu iya sih tapi kalau buat kalian gak percaya itu boleh coba tau jadi bikin ribet aja gitu jadi bikin ribet aja gitu jadi bikin ribet jam pokoknya detiknya harus kesini kamu setel dulu gitu wah ribet lah pokoknya sebenernya kalau gue boleh komosi itu kayak coping mechanism aja ya iya yang berarti nandain ke oh iya emang hubungan lu sama nih orang nih ada yang salah gitu ada yang salah menurut gue sih gitu karena kalau misalnya normal ya lu udah percaya sama dia lu menghargai kepercayaannya gak akan terjadi gak akan terjadi kayak gitu ya di satu sisi yang posesif ini pasti ada sesuatu yang kena yang why-nya kenapa dia kayak gitu yang diposesifnya juga ya mungkin entah merengsek entah apa yang gak tau kenapa sih menurut kalian orang yang selingkuh tuh setelah ketahuan bisa gak minta maaf mereka nunjuk dan gak mau penyelan pasangannya sementara dia tuh juga gak mau ngelepasin selingkuhannya kayak yang berada-ada beberapa waktu inilah kayak yang pradugari juga kan emang selingkuhannya dilepasin kan kita gak tau ya tapi dia udah nujuk nih sama mantannya gak belum mantan sih belum cerai kayaknya kan ada juga yang emang udah ketahuan dari pasaran kan iya ada juga sih kayak gitu cuma dia mikirnya pasti kayak gini nah si ceweknya mungkin kalau gue nikah gue gak akan diselingkuhin lagi nih mungkin itu makin parah bahkan dia berkali-kali balik lagi ke ceweknya sih cerai-cerai karena ada kan yang secegil gitu mungkin ada yang kayak ya udah misalnya pasangannya selingkuh dia serang selingkuhannya muastin ego dia sendiri tapi gue nyerang lo sebagai selingkuhan gue tetap ngelit dia gitu apa gak sih? iya apa sih ada egonya dia aja gitu gak sih? padahal sebenernya mungkin dia pun udah gak nyaman dengan hubungan dia mungkin ya mungkin kelarian sesaat iya dan mungkin kalau lokalnya itu mungkin komitmen kali ya sama hubungan setuju gak tapi? kayak begitu nyala sendiri sebagai cewek nih mau gak sih kayak udah tau nih masalah gue selingkuh berkali-kali kayak emang mau gitu gak mau lah misalnya aku diselingkuh gak akan kembalikan gitu ya misalnya kalau udah kayak di kasus kemarin gitu ya kalau misalnya udah bisa aku nih kayak gitu kok udah gak kayak gitu males kan aku bakal kasih satu kesempatan lagi ini udah kesempatan sejuta 364 ribu 364 ribu yang harus kalian kesempatan yang sia-siain yaudah udah mbak kan dia udah berkali-kali iya berkali-kali nih terus yang baru di-block up ya terakhir terus balikan lagi itu udah bukan kesempatan pertama sih iya itu kesempatan berapa tadi? sejuta 600 ribu kalau misalnya orang lagi ngerasa bucin mau diseliguin disakitin bener tetep ya emang denger enggak kan? oh itu kerasukan ama jin harus dirukiah sih harus dari kesadaran sendiri beda sih cara keluarnya tuh beda-beda cara keluarnya beda-beda karena kalau udah udah toxic kayak gitu tuh emang emang gimana ya? susah kan pernah kan ngalamin tapi kayaknya kita belum di pernikahan tapi masih di pacaran oh terjebak berapa? berapa tahun? cuma 3 bulan enggak gak lama ketahuan kita berapa? 7 tahun kan? iya 7 tahun 6 tahun dan hampir 7 tahun akhirnya keluar sendiri jadi kalau menurut kalian tuh berapa sih batas maksimal yang lo bisa kasih buat maksimal kesempatan kalau udah ketahuan selingkuh gitu ini buat cewek ya berarti ya? terus kali abis itu kalau ketahuan aja udah oh iya yakin bener bener karena kayak gitu dikunci jawabannya tapi kayak gitu iya tapi ya kenapa buat cewek doang cowok juga lah oh iya tapi lagi kasusnya tuh banyak kan cowok yang selingkuh iya yang udah keblowow cowok iya cowok malu kalau bilang wah gue diselingkuhin nih terus diambil gitu-gitu kalau lo gimana Kak? lo bakal langsung buka atau kayak lo ngasih sempatan lagi kalau buat sekarang sih sekarang kayaknya gue gak akan kasih kesempatan nih kalau belum gue ngasih bodo mungkin ya kalau gue juga sih lebih kayak ngapain gitu kan karena gue percaya sama namanya kalau pacaran tuh ya lo saling ngehargain iya 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 dan lo kan gak ada harga diri nih lo tuh kalau misalnya udah diselingkuhin kayak anjir kok gue kayak gak ada harganya banget gitu loh ya udah ngapain nah tadi tuh yang kata Nadia bilang selingkuh tuh ada ininya masing-masing luas kan? luas kan? luas kan? iya nah iya itu balik lagi ke pasangan ini cuma kalau misalkan kayak udah sampe jalan bareng sama ceweknya bahkan sampe kayak kasus yang itu ya tidur bareng ya tidur bareng gitu gitu baru udah kayak gak akan kasih kesempatan lagi gitu iya kalau misalnya kayak cuma sebatas chat cuma sebatas movie tapi kan kalian gak tau misalnya kalau dia aku cuma chat doang kok padahal di belakangnya udah pernah ketemu gimana tuh kalau ketahuan cuma itu tapi kan dia gak tau kalian tahunya cuma chatan doang gitu biarkan dia dan Tuhan dia dan Tuhan yang beranggungnya iya 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 kan udah bilang kalau perempuannya kayak biasanya kalau coso kamu selingkuh ya? kamu pasti gini kamu pasti gini dia kayak pasti cari seribu satu alasan bahkan yang kemarin aja maksudnya dia sumpah Al-Quran berani wah yang gila sih itu gila sih maksudnya pasti kayak berani nge-defense kayak udah gue gak salah gitu jadi biarkan dia dan Tuhan aja kayak kita mau kita segila-gilanya kamu ini ini aduh dia pasti punya seribu macam cara buat aku bela diri dia sendiri mungkin kalau yang jalan bareng dia lagi ngantar temen kantornya pulang mungkin wah kenapa ketawa ini kenapa ketawa boleh gak kalau kayak gitu? boleh tapi bilang dulu kayak maksudnya ngasih tau harus tau ya setidaknya aku tuh tau dia tuh siapa ceweknya terus kayak nganterinnya kemana gitu terus kayak sekarang udah ada gojek grab gitu masih iya gak bilang gitu itu ceweknya biar aku pisahin gojek aja sendiri iya gitu aja kalau ini pernah gak bulang sama temen kantor bilang gitu hahaha maka tau pernah tapi aku bilang oh bilang bilang aku gak apa-apa bilang tapi kalau orangnya gak apa-apa lah kalau misalnya berdua gitu di motor lagi gitu berdua gitu soalnya sore kan bulang-barisnya udah mati segitu aja menengah kan jadi lu setuju gak sih kayak mendingan nyelesain hubungan di masa lalu sama orang lama baru lu mulai hubungan yang baru daripada lu mesti kayak lu udah sama orang baru nih tapi masih masalah lu selesai masalah lu iya masalah lu aduh gak mau janjir iya iya biar harus selesai sih menurut gue harus selesai iya gak sih ntar jadi yang baru jadi pelarian ntar kalo misalnya belum selesai kasian yang baru ya karena ada juga kasus kasus siapa nih selain yang tadi bukan selain yang tadi selingkuh apa sama cewek lain terus dia yang open-open itu kan bener-bener apa ya bener-bener selain dia kayak beli-beli konten yang ke cewek-cewek random selingkuh terus ada juga dia tuh belum selesai dia udah nikah tapi dia belum selesai salah-salah juga wah kacau sih itu dan dia kayak humoris itu humoris iya padahal mereka tuh konten kan dan kontennya tuh lucu oh iya iya suami istri kontennya lucu menghibur lah gitu ternyata si cowenya ini masih catan temen-temennya dan bener-bener menginget semua details kayak aku jemput kamu di gang ini kan aku kan naik motor aku masih inget kosan kamu yang jadi segini iya terus cewek-cewek ini kan mojok di kebun teh mojok di aduh tapi katanya sih ini dia memutuskan untuk berpisah ya ini yang terakhir makanya sampe viral kayak gini masalahnya ya yang viral gak sih ini? ini yang mana sih? iya yang viral iya 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 makanya di viral ini karena dia udah yakin ini yang terakhir gitu 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 itu juga belum dia belum belum selesai sama selalu gitu loh karena dia masih ngingat masih kayak apasih dia bilang mungkin gue apa ya? padahal tuh 2012 ya 2012-2015 dia tuh dia bilang apa sih sam? mungkin gue akan nikahin lu apa yang gitu-gitu ya? ini yang mana lagi? saking banyak gue udah tau nih itu gue tembak gitu yang mana sih? yang bini nyapi jawabnya spak? emang jawabnya spak? siapa sih? iya makanya itu makanya itu makanya lucu ya saking banyaknya ada yang tiktoker yang parah banget tuh apa itu? tiktoker ah ini tiktoker? iya wajib banyak banget yang lucu beritanya udah naik di tantor kita lho oh iya itu mana? udah lama? baru tapi sama banyaknya udah sebut namanya gak? saking banyaknya dia di ada di tantor tiktok yang mana sih? ini tiktoker nah buat yang tiktok yang lupa nonton di eh nonton lagi cek di oh dia yang belum selesai di dalam priliun-priliunnya oh ini dia yang belum selesai sama masa lalunya sama mancong kayaknya sih crush gitu ya jadi kayak jadi sebenernya dia belum pacaran mana lagi? kalau yang bentar ini ada lagi nih beda lagi nih ah yang mana sih kak? eh kalau yang ini? oh iya ini yang dia open-open itu itu yang tadi itu yang 2 hp ini yang 2 hp ini yang belum selesai sama selalunya wajib banyak banget iya iya tapi kan itu kalau itu kan udah nikah misalnya udah nikah tapi dia selingkuh yang kayak sampai tidur sampai beli-beli konten itu sampai nyewa dan kenapa si ceweknya percaya dia ketemunya pas unyok dan cowoknya lulusan Yaman 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 eh aku gak percaya sama itu cowok-cowok ber-FBL agama ih jangan teman saya ada kasus ya kenapa itu temannya? ah udah udah itu banyak begitunya ntar banyak ya banyak kalau orang yang sempet bilang kayak bosen mah pasti ada sih dalam hubungan kayak kalian semua pasti pernah bosen lah terus gimana sih cara kalian tuh buat tahan diri buat terlihat singkuh gitu kan godaannya sekarang banyak banget tuh kayak misalnya dikit-dikit bisa buka bambel gitu misalnya apa ya ngelakuin hal yang kayak kita tuh berdua belum pernah lakuin aja gitu gimana kayak gitu jalan-jalan jalan-jalan misalnya oh sebelumnya kita gak pernah jalan-jalan kayaknya kesini aja yuk cobain yuk gitu biar gak bosen hal-hal baru aja dibikin hal-hal baru gitu ya iya ganti kubur gitu iya iya-iya iya-iya ah ngendet ah dikubur iya-iya mencuri 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 merampung gitu kan memakai nampung mani mungkin gak aduh kita biar adrenalin nih mencuri aja iya gitu seru ya kalau cewek-cewek mungkin ada import khusus yang dilakuin biar biar cowok gue masih lingkung nih gak bisa sih tuh apa beli baju? hah? ah? baju divas baju divas ya gue tajukan kalau dia udah nikah kan boleh emang kalau belum nikah enggak? ah? eh gitu terserah sih gitu kan gak tidur bareng juga kalau belum nikah emang? terus tipap doang oh gitu iya cuma buat dipap doang gitu ya? baju baru iya kan aku baju baru gitu tapi kalau belum nikah gak boleh dijual bareng iya kan? ini apa gunanya? dipakain nanti kalau kamu udah halalin aku gitu oh iya cuma bajunya udah gak capan yang itu yang baru ntar di tahun yang akan datang ada lagi tuh entah yang spiderman mungkin atau yang spiderman mungkin ya spiderman lagi rame nah sebuahnya baju Veno mungkin atau baju apa gitu yang orang-orang yang tau wah baju spiderman ini mah lima tahun lalu penuh 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 gitu kalau aku mungkin kayak ngikutin hobi dia kali ya misalkan dia hobinya bencuri? dia penggemarannya apa? misalkan kayak main sepeda gitu mungkin kita ngikutin ayo jalan-jalan kemana gitu ngikutin hobinya dia mungkin tapi kalau misalnya hobinya sepeda gimana ngikutin ya? lari terus sama-sama sepeda sama-sama mau melahami aja atau sama lain gitu oke yes or no question nih dengan berada-ada berita soal perselingkuhan sepeda gue pas banget nih nanya ke kalian-ke kalian yang masih ya belum nikah lah udah ada yang baru ntar gila-gila ada keinginan buat menikah gak? iya iya punya punya sih punya sih iya iya mau sih iya 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 ini konten ini cuma konten iya punya keinginan untuk menikah karena gak mau nikah selama sekali ha? di mana? iya 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 nikah mau-mau oh nikah sekali maksudnya oh iya soalnya kata ada istri-istri istri-istri nanti kayak ini bagian nyapu istri-istri itu orang ah itu kan cinta itu bercanda kan bercanda kan bercanda bercanda kayak gini ntar kalau udah nikah bininya empat gitu satunya nyuci satunya nyuci piring satu nyuci pakaian tuh adanya nyapu gitu akibat nyurah jadi kita temen gitu parah banget istri itu bercanda itu bercanda itu bercanda gak itu bercanda masa iya ini empat ya kalau misalnya boleh dua gue coba gak bercanda bercanda terus gimana nih kalau orang ini kalau gue lebih ke tujuannya apa dulu sih aduh lu nikah nih tujuannya apa kalau dengan kalau gue sendiri gue pengen hidup bahagia kalau dengan nikah gue jadi bahagia gue nikah tapi dengan nikah gue gak jadi lebih bahagia gue gak nikah lebih ke kayak gitu sih karena kan banyak orang salah persepsi lebih ke kayak iya nih buruan nikah buruan nikah lah ngapain emang gak ada yang cerai banyak emang gak ada yang selingkuhin banyak gitu loh jadi kalau misalnya at the end bakal kayak gitu ya ngapain jadi mungkin lebih ke poinnya kayak ke oh iya nih lu matangin diri lu sendiri dulu nikah itu hanya status gitu loh tapi kalau lu nikah karena lu menganggap nikah adalah kebahagiaan buat lu at the end apapun hasilnya sebenernya ya gak jadi masalah nah karena itu karena nikah itu suatu hal yang sakral yang gak boleh seharusnya segampang itu lu tuh nikah sebenernya kalau menurut gue kalau lu memandang itu sebagai suatu hal yang sakral ya karena iya lu butuh prepare apa sih sekalanya mental finance segala macem lah blablabla embel-embel itu lah bukan cuma sekedar iya gue cinta gue sayang gue mau nikah gak mikirin ke depannya betul dan yang pasti kalau kurangannya kelebihannya ya kan dan yang pasti kalau lu emang lu pengennya saman orang ya lu mengusahakan lebih kayak gitu sih kalau gua tapi emang gak ada habisnya sih iya banyak banget yang tau kan iya cerai juga banget iya tiba-tiba tadi ya saking banyak yang selingkuh sampe gak tau bahasanya yang mana kasusnya sehari aja bisa 300 kasus selingkuh gitu ga ya dimana tuh dapet datanya dapet datanya kalau mau tau datanya nih kasih tau lah eh belum juga di kasih tau di datanya dari mana woy 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 iya pak jokowi hahaha oh iya oke baik pak saya segera muncul ya maaf ya udah ada telepon dari presiden kita harus melanjutkan pekerjaan yang lain tugas negara tadi obrolan kita tahunya datanya dari mana data apa data obrolan kita tadi tahunya dari mana kasih tau dong dari instagram brilionet yang terupdate seupdate-updatenya saking update-nya tuh beritanya sampe banyak gitu persingkuhan sampe wah gila nih yang mana saking update-nya ada berita sama akhirnya gila terus di tiktok ada dong tiktok juga beritanya tiktoknya apa beritanya juga ya bener mau langsung baca artikel lengkapnya di website mau nonton yang lucu-lucu di youtube dan nonton please biar virusnya banyak nonton si ya hu puan ya wang do